Gue aku suka dari dulu sama dia juga Suka banget Kamu ternyata ya Ternyata kamu be... Bagus Tidur satu jam setengah di dalam grab ya Terima kasih ya Pak Iqna yang sudah mau bawa kunci mobilku Sampai membuat aku tuh harus terlelap Ya begitulah kira-kiranya Nggak kesel enggak Ya Allah Nggak kesel banget Cuma tidurnya Udah kusut banget kan Terus gimana nih ya Plastik gue ketinggalan lagi Ya Eh Ngerti gak Gimana ngubungin grab-grabnya Kacau nih bener-bener deh Aduh ini gara-garanya nih Gara-garanya nih Tepatnya Terus gimana Terus sekatnya gimana sekarang Telepon grab-nya Udah diangkat dong Pak Kok gak diangkat ya Masalahnya itu adalah Oleh-oleh dari Jepang buat gak puji Tepatnya diangkat Cine Tepat-tepat selamat menikmati ini pokoknya endol banget tuh kan sebentar lagi loh tanggalnya pake wasa jepang gak ngerti pokoknya kalo buat mama dewi ini karena mama dewi juga koleksi kacamatanya jadi aku kasih tempat kacamatanya aja thank you karena kalo kacamatanya udah punya banyak pokoknya dari model dan merek apa aja ini lucu deh aku izin salad dulu jadi kenapa itu jadi kuncinya kuncinya dibawa ikna ya kan jadi aku harus tunggu grab pas tunggu di grab tuh oleh buat kak Puji ketinggalan aku tunggu setengah jam tuh tanya tuh di luar alhamdulillah katanya sih untung sih ketemu jadi nanti tinggal tapi oleh aku yang penting ya ketinjalan ya kan nanti nyambung jadi gimana di jepang ngapain aja luar biasa lu ya bener2 emang kalo ada darah artisnya sisa sih ya enggak cuman hebat lho tanpa direkternya soalnya direkternya mendateng ini tampak pengalahan iya jadi kalian harus tau bahwanya adalah kakaknya Mas Aji Mas Said yang paling tau pacarnya Mas Aji itu dari yang pertama sampe yang terakhir iya betul iya kan iya dari yang masih unyu-unyu oh dari masih rambut yang ribu kayak Keanu masa sih lebih parah sih dari Keanu oh iya pokoknya deh sebel banget sama rambutnya yang sampe ke beberapa mungkin mirip kali dengan Keanu sekarang ke beberapa salon itu gak pernah ada yang sesuai dengan kemauan dia aku udah denger nih iya rambutnya itu bener-bener keribu bunder ya yang begini oh iya iya bukan abis itu ya ya mungkin orang gak tau tapi ya lama-lama kan dia kan kayak model yang kayak apa sih namanya tuh ya pokoknya kalaupun panjang gak akan pernah bisa panjang enggak nah dia panjangnya dia panjangnya yang riwil-riwil gitu dan dia kesel banget sama rambutnya itu terus kayaknya sama kayak Keanu kesel sama rambutnya ya tapi Keanu abis itu dia apa sih semi-bonding atau apa kan sekarang gak iya 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 jaman dulu kan belum ada kayak gitu iya kan bener-bener belum ada jadi ya udahlah terima nasib yang gak suka ya udah harus disuka-sukain tapi tapi iya ini dia katanya masih di TBSI Matupang lalu dia naik gojek tadi aja udah ditelepon suaranya udah lemes mungkin masuk anu dan kan karena Lucy lagi sakit juga iya betul get well soon cepat-cepat sembuh Lucy karena dia juga harus istirahat kan besok harus kerja iya tapi memang jalanan lagi macet parah parah tadi aja aku dari Belen 1 kesini itu udah berapa jam tadi? lumayan loh itu loh satu jaman kali ya lebih lebih ya pokoknya biasanya kalo yang tertulis di awal nih grabnya itu 68 ribu tadi aku bayarnya 143.800 berarti itu kali lipat? yes berarti emang parahnya macetnya itu ya kan yah tapi yang penting alhamdulillah sampai sini kan ada alhamdulillah sampai sini dengan kerusuhan dengan barang yang ketinggalan ya sudah tidak apa-apa ya sebenarnya kita tuh ada rencana loh kita mau pergi ke kemana ya? kemana ya? jadi dia udah siapin semua tadi udah telepon sudah dimana gitu kan yaudah apa mau di kata sekarang ya nungguin Muji lah yaudah ayah yuk yuk nasi apa nih namanya tadi? madura madura itu yang punya rumah masya Allah ini keliatan sih apa tuh? boleh dong ini mau dong apa tuh Un? iya iya dia diproposi boleh boleh aku suka tapi ini ada kecap cabamo jadi sebenarnya ada masalah apa dengan mereka ini? banyak ya? banyak malah banyak banyak lagi sama gue gini sekarang gini sekarang gini sekarang aku aku suka dari dulu sama dia juga wah isu udah abis dong aku selama yang di situ buka banget buka banget buka yang ke aku jangan lejian jangan lejian kamu ternyata ya ternyata ternyata kamu be eh bagus hahaha terimakasih 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 sama-sama terimakasih kembali terlambatnya terlambat sebuang terlambatnya 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 ada sesuatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan iya gak apa-apa kita disambut dengan nasi Madura yang sudah tinggal setengah ini ya kan bayangkan bakso kopi bakso sosisolo 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 orang sosisolo gak tahu sosisolo ya hmm gak apa-apa juga gak harus tahu gak harus tahu yang penting makan enak oke tapi enak banget loh unik rumahnya alhamdulillah terima kasih banyak tapi lagi dan dia pohon-pohonannya banyak tapi tadi kamu aja masuk bilang ini enak banget kalau breakfast ini ini gini ini sebenarnya memang paling enak cuman kan kita belakangan kan punya cuaca yang memang panas banget ya kan jadi di sini paling enak sekarang ya kalau pagi habis subuh pagi-pagi sekali sampai jam 8-9 jalan masih oke kalau udah siang yang panas banget itu gak kuat udah gak kuat AC ini masuk kamar tapi kalau sore di atas jam 4 deh setengah lima gitu tapi kalau hujan ya, Tante? waduh dasar di sini enak ya? enak banget tidurnya di situ bisa ketiduran loh kita di situ tuh yang di situ duduk tuh tapi sebenarnya pasti kan kepo kalian kenapa kok kita nih demasain ujung-ujungnya ada di rumah yang unik coba gimana garis keturunannya? hahaha uniknya kayaknya sih yang pasti ibunya dia sepupu aku sepupu karena neneknya dia sama bapak aku adik kakak adik kakak itu pasti jadi ini beda generasi ya iya mesti manggilnya aku mesti manggilnya Tante tapi nggak tahu tapi karena ya begitulah jadi uni kan kita suka gitu kan orang padang tuh abis itu mamahnya dia pokoknya keponakan bapak saya itu semua anaknya bapak saya karena bapak saya punya anaknya lama baru dapet aku tuh jadi dia ngurusin ponakannya dia sayang ponakannya gitu itu deh jadi dia yang ngurusin yang dikirim ke Belanda yang ini yang seolah apa gitu kan nah akhirnya mamanya Dewi ya ketemu lah sama Mas Yono kita manggilnya Mas Yono tapi manggilnya Papa Daddy ya betul ketemu lah yang pada saat itu pelaut ya iya suka pergi-pergi kemana-mana kan gitu uni Ana kalo uni Ani kembar kan dia anak Ani jadi ibunya Dewi ini kembar udah tau kan anak Ani yang si Ani ibunya Ina tapi dapet orang Jawa sama-sama ini pun Jawa kan para penumpang yang berada di kapal apa sih? iya iya kemudian di kapal disosor lah dengan Papa Si Yono itu terus story iya terus story kan kembar dua dan mereka dulu ya cantik lah ya pastinya Cella mereka dua-duanya cantik tapi bapaknya Dewi juga ganteng kah iya itu dia itu dia itu bukan Amerika sama itu dia sih sama Papa iya sama Papa dia kayaknya tapi kalo ini jadi kapten kapal juga aku yakin penumpangnya iya jadi artinya ya semua kita anak Anan kita udah memang keluarga besar sih ya jadi dari mana, karena apa karena apa, kita tuh semua terima aja keluarga gitu sih dan tadi kan Ong Wuju itu tanya kalau mau tau perusahaan film apa yang terbesar di Indonesia ini ini Bapak saya ayahnya itu Persari ada dua perfilman yang legend ya di Indonesia itu dua Persari punya Eja Maluddin Malik Bapak saya iya satu lagi Perfini punya Usmar Ismail iya itu sahabat mereka berdua tapi usahanya beda dari sahabat saingan tapi berteman saling mendukung saling tolong hebat ya bang kalau mau lihat itu peritunya Persari filmnya banyak ya dari tahun 50 sampai ke tahun 55 oh itu film-filmnya itu iya grafiknya tuh lihat tuh tapi film layar lebar ya abis itu tau kan ini tadi ada saya bilang Persari sama Perfini kan tapi aku punya kakak kan Ahmad Ahmad pertama kali dia main filmnya jenderal kancil itu banget coba di cek jenderal kancil jenderal kancil di cek itu tapi jenderal kancil ini yang bikin bukan bapak saya musimnya kan bapak saya dong Perfini tapi justru Perfini yang bikin sahabatnya yang bikin itu lah dulu hebat ya nggak ada kolusi nggak ada saingat semua bantu dan nggak ada kolusi berarti perusahaan bapaknya enggak 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 ada enggak ada enggak ada enggak ada justru silahkan coba di tes anak saya gitu ke tempat lain ke tempat lain justru emang dulu dan ketua Parvi itu bikin Parvi organisasi itu iya kemudian pertama kali bikin festival film Asia tuh bayangin loh dan ini perusahaan dua perusahaan ini udah bekerja sama sama luar negeri sama run-run show show brothers kerja sama Henry Bogart pernah datang ke Indonesia main Henry Bogart yes udah pernah kerja hebat terus bikin filmnya Tauhid pergi ke Arab gitu pokoknya kalau aku lihat ya gini sekarang kita terusin persarinya itu kita mau bikin itu jadi apa ya inventaris spiritualnya oh kita enggak akan bahaya kalau enggak kan iya kalau kita hilang begitu aja kan ini belum pernah ke pesarin belum kalau kita harus pergi itu kayak universalnya studio-nya Indonesia tapi dan bukan museum studio mini studio lah gitu cita-citanya mungkin bayangannya ya bapak gue dulu kan kayak Hollywood gitu kan kayak apa kayak karena dulu di Polonia kan kayak universal gitu kan kayaknya tapi dia bikin kan dia dulu bikin gede untuk ini untuk layar lebarnya gitu nah setelah dia enggak ada kita terusin jamannya udah beda sih udah sinetron iya tapi kita tetap bikin kalau Soekarno kan ngomong tuh cas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah iya itu tuh betul sebenarnya tuh enggak di Korea enggak di India tempat-tempat yang begini iya kalau bapak saya tuh selalu bilang apa yang sudah dibangun jangan dirobohkan iya tapi bedanya tuh apa ya kalau dulu menjadi artis yang terkenal prosesnya proses enggak dadakan jari-jari enggak instan enggak instan enggak instan tapi sih aku enggak kebayang ya aku ngeliatan tuh unik gila nyatik banget ya Allah ternyata di zoomnya tuh enggak mulai berapa? itu kayaknya umurnya 37 atau 38 masa sih? iya iya itu Adika umur berapa? Adikan lahir aku umur 35 atau 36 gitu deh iya 90 kan itu ngajarin dia olahraga tuh pokoknya kalau aku olahraga tuh dulu di garasi garasi kecil emang aku sedang olahraga jadi biarpun cuma rumahnya masih kecil garasinya kecil tetap olahraga tadi aku ngapain aja dia ngikut lucu ya dia tuh lucu banget dulu tuh dia ngikut eh Sadam ada Ud? ada di atas belum pernah ketemu Sadam ya? belum belum ya ganteng lah kalau dia belum tidur terlalu lama tapi ya begitulah guys kita sudah agak ngantuk-ngantuk kelenyep-kelenyep tapi kita mau bikin tiktok iya ini kan penyanyi apa? yang kemarin kita apa tuh? Rekayasa Rekayasa Cinta yang ini ini colak-colak ya ada, aku ada ada ya colak-colak ada, ada ini lagi sakit kaki nggak apa-apa aku sakit kaki juga bisa dapet bisa, pasti dia baik bagus mau batuk? naik pohon nih ini kamu siapa? aku aduh aduh itu sofa baru tuh nggak, itu sisa ya, tadinya nggak ada ke gitu nggak ada itu sama barangnya susah wow ini kasur gue tidur nih kita di sini ini ya oke, kakek boleh lah kaki coba-cari coba-cari boleh oke, masuk oke, selesai oke, selesai siap hobi anak calan jangan coba-cari lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati